Intro Yuk, sekarang kita jalan-jalan sambil matel yuk Jalan-jalan dipikir kota dulu aja ya Sambil dikumpulkan sejumlah jajanan kaki lima yang rasanya tak kalah dari otak kita ngerima Salah satunya, yaitu sate padang legendaris di Pasar Santan, Bayaran Baru, Jakarta Selatan Baru dibuka saja, puliner kaki lima yang berdiri sejak 1986 ini sudah ramai pengunjung Untuk sepursi sate padang dengan atau tanpa ketumpan, dibanderol dengan harga Rp30.000 Dibuka mulai dari pukul 3 sore hingga 11 malam Tempat ini bisa menjual lebih dari 8.000 tersus sate saat akhir pegan Hmm, kua getalnya sangat keras, sakai rempah-rempah Untuknya juga meresap hingga ke daging, sehingga membuat semakin kurih dan penas Kita jalan-jalan lagi ya Masih di daerah Kemayoran Baru, Jakarta Selatan Ada pula kuliner kaki lima legendaris lainnya sejak tahun 80-an Yaitu gulai tikungan atau dikenal juga dengan gul tik Makanan ini dijajarkan di sepanjang kotoan, tikungan tajam bahagam program dari mulai pukul 4 sore hingga 2 dini hari Hanya dengan memayar Rp10.000 saja, kita sudah bisa menikmati sepursi gulai sapi Penyajiannya cukup senang, mulai dengan buah santan disiram di atas piring nasi dan ditaburkan bawang goreng juga teruk Salah satu penjual kolek tikungan Tondo mengaku dalam sehari bisa laku hingga lebih dari 100 porsi Selamat sore, selain informasi kuliner, untuk inspirasi Anda berakhir pekan Kami akan hadirkan sejumlah informasi lain yang tentunya tajam, menggalam, dan menghibur Selamat setengah jam ke depan bersama saya, Putri Ayo Nikias, di CNN Indonesia Here's something Kasus demam berdarah Dengge di Ciamis, Jawa Barat terus meningkat Hingga kini ada 281 kasus DPD dengan satu orang meninggal dunia Upaya pemberantasan sarang nyamuk masal dilakukan dengan bersihkan lingkungan dan pemberian obat abadi Untuk menggunung jentik nyamuk Tugas gabungan tenaga kesehatan, polisi, teki, dan keluarga melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Iman Pagi Mereka menisirkan naik iman badan duduk untuk mencari sarang jentik nyamuk Tugas dan pemegas yang tidak terpakai bersihkan, toret penyimpanan air bersih juga diberi obat abadi Tujuannya agar jentik nyamuk yang bersara bisa ngamati Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bersihkan lingkungan dari saturan air Pernasar tetapi kesehatan Ciamis, kasus tubuh berdarah mengalami keringkatan beratis memasuki musuh hujan Hingga akhir November 2021, tercatat 281 kasus tubuh berdarah Memperlihatkan akibat TBD dari satu orang pasien Memperdarah TBD merupakan penyakit musiman yang disebabkan oleh virus TBD Penyakit ini ditularkan kepada manusia melalui ingitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes aegypti dan Aedes aegyptus Kutip dari lama resmi Kementerian Kesehatan setelah terinfeksi virus TBD Penderita biasanya mengalami gejala seperti sakit kepala, tembak tinggi, tingkat intik merah pada kulit, serta badan akan terasa badan susu Kuasa penyakit memperdarah sering juga disebut sebagai sikus pelanak muda Lanjut perkembangan penyakit dan kelihatan naik, turun dan naik Diri balas meluporkan muda Satu hingga tiga hari pertama merupakan fase bertinggi, capai lebih dari 40.000 C Dan hari keempat dan kelima merupakan fase kritis Demam akan turun, suhu tubuh kembali normal Namun di fase ini jika diapaikan promosi darah akan semakin turun dan akan menyebabkan pendarahan Terus selanjutnya hari ke-6 hingga ke-7 sudah memasuki fase penghubungan Dalam fase ini pemeriksaan masih terus dilakukan Menampian perkembangan penghubungan Terima kasih Terima kasih